Itu kesan pertama saya kira Amerika ini orang gila. Saya kira Amerika orang gila, mengujudkan seperti itu. Saya merasa bersyukur, merasa senang, karena dengan adanya kegiatan ini, saya merasa ada kesembuhan dari dalam diri. Membuat saya tuh ingin mewartakan, karena selama ini saya belum bisa tampil dewan baik di depan altar, di depan gereja, dan di saat saya mendapatkan seperti ini, saya harus mewartakan kabar sukacita. Kegiatan karismatik seperti ini sangat bahagia ketika mendapat tumpangan pengurapan dan doa yang dilakukan oleh kakak-kakak dari Domus Cordis dan CFJ. Ketika mendapatkan pencurahan, saya merasa lega, saya di depan salib Yesus, dan di situ saya merasa kalau Yesus hadir bersama saya, saya sangat bahagia sekali. Sudah mengikuti kegiatan mau meremau Yesus, sudah dua kali. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Pengalaman saya mengikuti kegiatan mau meremau Yesus itu begitu terkesan untuk saya. Karena apa? Saya mengalami sukacita yang luar biasa. Sungguh Tuhan itu ada. Dan saya percaya itu. Saat selesai pertobatan, saya langsung merasa seperti damai, tenang, sangat tenang, sangat sukacita. Saat pencurahan roh kudus itu, percaya tidak percaya, kita merasa bahwa Tuhan benar-benar hadir. Dan ketika ada kakak-kakak dari Jakarta, membisikkan kata yang benar-benar kena di hati kita, kita langsung merasa bahwa Tuhan itu benar hadir, Tuhan sangat mencintai kita, dan kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur, dan ucapan terima kasih itu memang harus untuk kita ucapkan kepada Tuhan. Saya merasa saya pikir dibaharui oleh apa yang dibicarakan oleh kakak dari Jakarta. Berani untuk mengatakan apa yang telah saya dengar di sini kepada teman-teman, sehingga bukan saya saja yang mengalami hal ini, tapi untuk teman-teman juga. Terima kasih. Dan yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan beberapa hari ini, saya merasakan ada persaudaraan, ada Yesus yang hadir, ada damai, ada tenang, dan ada sekolah kita yang begitu luar biasa. Saya merasa nyaman, damai, terang. Selama minggu kegiatan ini, dari awal saya merasakan sesuatu hal yang saya ingin menemukan sesuatu kedamaian. Pengalaman saya selama tiga hari di sini, saya semua merasakan di mana Allah hadir bersama saya ketika ada bersama teman-teman UMK dari parokil lain, dan saya semua merasakan sungguh Allah hadir, membuka hati saya, sehingga saya merasa suka cita dan bergembira. Selama di sini, nyaman, suka cita, gembira, saya ingin menjadi anggota UMK yang disebutnya. itu kesan pertama saya kira Amerika ini orang gila. Saya kira Amerika orang gila memuji Tuhan seperti itu. Memuji Tuhan seperti itu. Terus, tapi terakhir saya mengikuti, walaupun dari dalam belum sepenuhnya, saya ikuti, disitu saya menemukan bagaimana saya dipulihkan. Kasih Tuhan yang seperti yang disampaikan, yang diimani orang katolik, kita dikasih Tuhan itu, seperti apa, itu saya merasakan sungguh-sungguh, dan itu yang mengubah saya. Apa yang saya nilai ke orang teman-teman dari CFJ dan juga dari Domus Koros, itu kembali kepada saya. Ketika saya mengatakan berpikir bahan mirah kegila, sekarang saya dalam posisi tergila-gila kepada Tuhan Yesus. Mendapatkan banyak motivasi dan ada pembaruan iman, sekaligus menerima roh kudus. Yang saya rasakan dalam acara ini adalah sangat luar biasa, dan kami, muda-mudi katolik, berharap bahwa kegiatan ini bukan satu kali saja dilaksanakan dalam setahun. Karena acara ini sangat bagus, bisa membuat kami merasa semakin dekat dengan Tuhan. Sungguh luar biasa. Terima kasih.